Pemirsa ratusan jamaah umroh dari berbagai provinsi diberangkatkan ke Arab Saudi dengan maskapai Garuda Indonesia. Ini merupakan rombongan fase keempat jamaah umroh yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Rombongan jamaah yang merupakan fase keempat pemberangkatan jamaah umroh diberangkatkan melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jamaah umroh yang berjumlah 257 orang ini berasal dari sejumlah provinsi dan telah menjalani karantina di Asrama Haji, Pondokede, Jakarta. Rombongan jamaah umroh ini akan diterbangkan ke Arab Saudi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Rencananya maskapai Garuda Indonesia akan melayani dua kali penerbangan dalam satu minggu untuk mengangkut jamaah umroh ke Tanah Suci. Pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi melalui mekanisme protokol kesehatan yang ketat. Calon jamaah umroh harus melalui pemeriksaan kesehatan dan telah menjalani vaksinasi COVID-19 lengkap. Sebelumnya kita mengikuti regulasi pemerintah ya, pertama kita wajib dikarantina Hamil I di Asrama Haji, Pondokede. Setelah itu baru kita diberangkatkan ke Bandara, kemudian disini kita menggunakan tim handle dari salah satu tim rekanan kita. Setelah itu ya jamaah berangkat dengan menggunakan maskapai Garuda. Di sana kita sebelum ibadah, kita dikarantina terlebih dahulu tiga hari di Madinah, kemudian setelah itu baru kita melaksanakan ibadah umroh di Masjid Nabawi dulu. Protokol kesehatan yang ketat juga harus diikuti para jamaah umroh setibanya di Arab Saudi, antara lain tes PCR dan melakukan karantina selama tiga hari. Karena pelaksanaan ibadah umroh berlangsung saat masa pandemi, para jamaah harus menghabiskan waktu untuk perjalanan dan ibadah lebih lama. Jamaah harus menjalani karantina sebelum berangkat, karantina saat berada di Arab Saudi, dan kembali menjalani karantina saat kembali ke tanah air. Sehingga waktu minimal yang harus dihabiskan jamaah sekitar 20 hari. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Terima kasih telah menonton!